Terima kasih pemerintah Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Lazismu Muhammadiyah, Kota Magelang, Jawa Tengah memiliki program peduli penyandang disabilitas Tunda Netra dan Tunda Rungu. Dan terhadap dua komunitas tersebut diganding untuk selalu ikut dalam acara pengajian Lazismu. Kali ini mereka mengikuti kegiatan tasyaruf di Masjid Lingkungan SD Muhammadiyah I Alternatif atau SD Mutual, Kota Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan dimulai pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk registrasi kehadiran komunitas Tuli dan komunitas Tuna Netra Kota Magelang, penerima biasiswa dan penerima tasaruf Lazismu lainnya. Hadir dalam acara ini segenap pengurus Lazismu, pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah Kota Magelang, dan para kepala sekolah Muhammadiyah, pimpinan cabang dan ranting Muhammadiyah sekota Magelang. Manajer Lazismu Furi Fahriyansa mengatakan kegiatan penyaluran program Lazismu dikemas dalam berbagai acara, termasuk melalui pengkajian bagi warga binaan Lazismu, kolaborasi dengan pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Magelang. Lazismu Kota Magelang memiliki binaan komunitas Tuna Rungu dan Tuna Netra serta UMKM. Hal ini diwujudkan dalam memberikan pencerahan tentang agama Islam dan persyarikatan Muhammadiyah, di antaranya melalui pengkajian khusus dan bahasa israt bagi komunitas Tuli dan Tuna Netra. Selama ini memang teman-teman komunitas Tuli dan Tuna Rungu ini sulit untuk mendapatkan akses dalam hal-hal ilmu agama. Maka kami bertemu dengan komunitas Tuli dan komunitas Tuna Rungu ini menjadikan sebuah semangat berdakwah. Bahwa tidak hanya teman-teman yang normal saja, tetapi ada teman-teman disabilitas yang harus disentuh dalam konsep dakwah agama Islam ini. Maka kita setiap dua bulan sekali ada pengajian bersama, yaitu komunitas Tuli maupun komunitas Tuna Netra. Nah hari ini di bulan Ramadan kita berikan kadu bagi mereka, yaitu kadu Ramadan dalam bentuk paket jimbako. Dan juga untuk para penggerak teman-teman Tuli atau ustadz-ustadzah Tuli kita berikan bantuan atau apresiasi kadu Ramadan dalam bentuk kadu da'i yang hari ini kita tasarufkan juga. Dan memang dia harus sempat penerjemahkan. Materi pengajian disampaikan oleh Ustadz Andi Trianto dan diterjemahkan dengan bahasa isyarat oleh Kemal Pasha yang selalu mendampingi komunitas Tuli dalam berbagai kegiatan. Ungkapan terima kasih atas kepedulian lajismu Kota Magelang disampaikan oleh Beni, anggota komunitas Sorungu yang hanya bisa dilakukan dengan bahasa isyarat. Terima kasih telah menonton! Program Peduli Komunitas Disabilitas dan Tasaruf untuk mereka merupakan bentuk pertanggung jawaban lajismu dengan harapan komunitas penerima manfaat terus bisa meningkatkan kegiatannya maupun usaha yang ditekuninya. Begitu juga pada anak-anak yang mendapatkan biaya siswa dari lajismu segera menyelesaikan sekolahnya. Ketika berbicara tagline lajismu adalah zakat untuk negeri, maka ketika pemberian zakat itu Mohamadiyah lajismu itu tidak memilah memilih. Semua ketika itu mempunyai, artinya kelebihan dia akan memberi, tapi ketika berbicara beban maka semua elemen juga akan diberi. Contoh hari ini kita menghadirkan komunitas Tuli, kemudian yang kedua komunitas Tuna Nitra. Ini adalah orang-orang yang perlu memang diberikan santunan. Di sisi lain juga hari ini dihadirkan adalah komunitas UMKM yang menjadi binaan lajismu dan juga komunitas anak-anak yang mendapatkan biaya siswa dari lajismu. Sehingga semua yang berkebutuhan khusus juga diberi, orang-orang yang mengembangkan UMKM-nya juga diberi, kemudian orang yang perlu santunan di bidang pendidikan, biaya siswa juga diberi. Inilah contoh yang diberikan biaya Ahmad Dahlan, sore hari ini diimplementasikan oleh lajismu. Usai penggajian dilanjutkan, pemberian tasaruf lajismu Kota Magelang secara keseluruhan untuk warga binaan, yakni UMKM, Tuna Nitra, Tuna Rungu, dan penyampaian beasiswa serta ringkasan untuk penerima manfaat lainnya, yang semuanya sudah tercatat dalam daftar penerima program lajismu Kota Magelang tahun 1445 Hijriah. Budi HP memberitakan dari Magelang, Jawa Tengah.